Halo teman-teman welcome back to my channel masih bersama saya Ayah Noki sebelumnya pastikan teman-teman sudah like subscribe dan nyalakan loncengnya ya di video kali ini kita bakal membahas tentang wataru build MVP khususnya skill Dragon King's Reich atau biasa nyebutnya skill jedung dari video yang sebelumnya saya pernah upload kalian pasti tahu skill ini paling sering dipakai job wataru untuk melawan beberapa monster MVP secara instan jika ekip perbandingannya sama pun menurut percaya damagenya lebih besar daripada job lb ya Dragon King's Reich itu basic skillnya dari self-destruction jadi rumusannya dealing attack dikali jumlah HP dikali SP dikali jumlah netral attack untuk build statnya sendiri sementara strd 145 koin fitnya full int 129-50 sisanya lag saya coba pakai foot dan juga bab sendiri biar terlihat seberapa besar jumlah status timet yang didapat kita coba berubah menjadi Ryojin Maru lalu prepare for skill elite pakai skill Dragon King Kong Terima kasih telah menonton Untuk startnya HP total 924.000 Ataknya 27.000 SP yang saya dapat sekarang hanya 5.000 Itu pun masih sangat kurang Kalau dengan jumlah HP dan damage sekarang kalian sudah dapat Lalu target jumlah SP bisa 10.000 Pasti damage kalian bisa bertambah sepertiganya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekarang cek equipment yang saya pakai Ini sedikit agak ngelag Saya matikan dulu Dragon King Formnya Offhand saya pakai Dragon Slayer Saya dapat attribute max physical damage 18% Moranya physical damage include 3.7% Untuk kartu pakai word goblin untuk menambah SP sebesar 20% Baju pakai rock of breed Atributnya HP dapat yang max 15% Moranya ignore death 20% Dan kartu hard MVP Untuk Garmin saya pakai leader pauldron Kartunya kita pakai redrick menambah neutral attack 8% Untuk sepatu untuk sepatu Untuk sepatu pakai lunge memorial Atribut max physical penetration 6% Lalu mora max HP 8.4% Dengan kartu Tesserax menambah HP 25% Untuk aksesoris pertama saya pakai steel ambition Untuk aksesoris kedua juga sama Atribut sama belum max Moranya juga sama Saya dapat SB4 melee attack Kartunya juga sama Pakai moonlight Ensign relic saya pakai yang harga ekonomi saja Saya pakai waste Untuk senjata saya pakai Dragon King Sword Moranya saya dapat SB3 melee attack Kartu saya pakai mino 2 buah Dengan deposit 1 buah Agar aktif menambah ignore death 50% Untuk helm pakai bass full moment Dan kartu di helm saya pakai Norman Untuk menambah attack ke monster MVP Topengnya pakai juggling queen Saya dapat mora ignore death 10% Lupayan Maskernya pakai hak bounty Pakai masker ini nambah damage ke MVP 10% Di bagian punggungnya saya pakai love goddess Dengan moranya Saya dapat yang maksimal HP 10% Lalu di bagian ekornya saya pakai flying quarterback Menambah serangan monster MVP 5% Untuk equipment sebelah kiri Sukurnya sudah plus 15 semua Jadi opsi attribute nya maksimal Dan damage output nya juga maksimal Ada beberapa item action equipment disini Yang sudah saya coba buat perbandingan damage nya Dengan attribute nya yang sama sama max ya Dan yang saya pakai sekarang ini Output damage nya memang lebih besar Untuk skill dragon king hex Selamat menikmati Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati untuk Aisir Monumen di sini saya sudah maksimal sudah aktif semua selamat menikmati kita lanjut ke bagian build skill oh iya sebagai info tambahan jika teman-teman mau merubah tampilan robotnya ada di bagian opsi skill Ryujinmaru kalian tinggal pilih saja salah satunya di build skill ini saya hanya fokus pada serangan dragon kings rex dan dragon bless terutama pada skill self-destruction agar output ledakannya lebih maksimal selamat menikmati sekarang kita buka oracle mirror untuk bagian senjata karena budget ya saya pakai magical fox di bagian bajunya saya pakai dead cat untuk menambah HP persen oke sekarang kita lihat bagian terpenting di bagian rune box nya rune yang pertama saya pakai ini magnetic field nah ini lalu machine restart jika max ini menambah penetration sebanyak 10% nah jika menggunakan skill restart tidak akan menghilangkan skill buff lalu rune yang ketiga itu rapid armor pada saat pakai anti-gravity di prepare elite akan menambah speed untuk rune yang keempat itu ballistic modification armor cannon damage nya saya dapat ini 28,2% rune yang kelima ini adalah energi cannon saya dapat yang bintang 2 pada rune yang terakhir ini magical nickel regeneration disini opsinya chance 100% output bom bunuh diri level 10 untuk pet saya sudah mencoba perbandingannya untuk pet angling redbow itu damagenya lebih besar daripada pet event dengan wataru dengan atributnya yang sama-sama maksimal Oh 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton